Saudara Pemerintah Kota Semarang untuk pertama kalinya berhasil meraih dua penghargaan sekaligus dalam acara Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah 2024. Wali Kota Semarang, Hefe Arita Gunaryati Merhayu mengaku bersyukur atas capaian tersebut. Pemerintah Kota Semarang meraih dua penghargaan dalam acara Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau P2DD 2024. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menko Perekonomian Ait Langga Hartarto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta. Dua penghargaan itu yaitu predikat sebagai Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau TP2DD Pemerintah Kota Terbaik Wilayah Jawa Bali dan juga menjadi pemenang program unggulan P2DD, kota terbaik melalui program gerakan transaksi elektronik Kota Semarang atau GESIT. Wali Kota Semarang, Hefe Arita Gunaryati Rahayu yang menerima langsung penghargaan tersebut mengaku bersyukur atas capaian itu. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas upaya komentar Kota Semarang dalam mempercepat implementasi digitalisasi di daerah. Orang nomor satu di Kota Semarang ini mengungkapkan prestasi ini merupakan kolaborasi banyak pihak, mulai dari Kemento Perekonomian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, masyarakat, dan bantuan penuh dari Bank Indonesia Perwakilan Jawa Tengah. P2DD terbaik dan 15 pengundang menerima penghargaan yang untuk P2DD terbaik, 3 program unggulan terbaik, 1 BPD terbaik, dan 3 P2DD Rookie of the Year, jadi yang baru masuk ke dalam kategori baik. Dan tentunya kami berharap penghargaan ini menginspirasi agar seluruh PEMDA bisa mempercepat dan memperluas digitalisasi transaksi PEMDA. Penghargaan tersebut sebagai bentuk evaluasi dan apresiasi atas kinerja pemerintah daerah dengan melaksanakan Championship TP2DD 2024 di lima wilayah Indonesia. Penghargaan ini juga diharapkan dapat memotivasi daerah lain untuk lebih baik. Oke, kita berikan ke palsu ya, Maria.